Halo guys, selamat datang di channel Pintu Tutorial Di video kali ini, saya mau kasih tau kalian Gimana sih cara membuat thumbnail youtube dari handphone aja Oke, jadi buat kalian khusus pemula Langsung aja ikutin video ini sampai habis Secara pertama, disini saya menggunakan aplikasi Pixel Lab ya teman-teman Jadi buat kalian yang belum ada aplikasinya Bisa download dulu aja di Playstore kayak gini Nah, disini kalian ketik aja Pixel Lab kayak gini teman-teman Nah, langsung aja kalian download ya Nah, kalau misalkan udah di-download Langsung aja kita open aplikasinya Oke, jadi tampilan pertama pastinya bakalan kayak gini ya teman-teman Kita ubah dulu ukurannya sesuai sama thumbnail youtube Nah, di bagian titik 3 ini Kita ubah yang image size-nya ya Kita pencet Nah, setelah itu yang bagian custom ini Kita pilih youtube thumbnail teman-teman Terus oke ya Oke, sekarang ukurannya udah sesuai Sekarang kita tinggal edit aja nih Thumbnail sesuai kebutuhan kalian Disini saya sebagai contoh aja ya Misalkan disini tagnya saya mau rubah Cara Membuat Ini oke dulu Text Disini kita edit dulu Size-nya Ini kegedeannya kita kecilin dulu teman-teman Oke Ini kita pencet yang checklist itu Terus disini kita pilih Yang namanya itu Background Biar lebih menarik ya Disini kita enable Terus kita scroll ke bawah Disini kita pilih untuk latar belakang text-nya Nah, jadinya kayak gini dia tuh berwarna ya Ini pilih aja sesuai keinginan kalian Nah, kalau misalkan warnanya gak sesuai Kalian pencet aja yang tanda plus ini Nah, ini warnanya kalian custom sendiri aja Oke Nah, disini juga nih Di bagian bawah ini Yang ada left padding Right padding Itu untuk mengatur Ukuran dari si backgroundnya Misalkan kayak gini Nah, ini dia lebih panjang di bagian kirinya Ataupun kayak gini Oke Kalau menurut saya sih lebih pas Ukurannya segini aja ya Ngikutin text ya Jadi jangan terlalu panjang Dan jangan terlalu pendek juga Oke Kalau udah kita checklist aja Nah, setelah itu Disini Untuk fontnya Kita bisa ubah juga Oke, disini ada banyak banget Fontnya kita tinggal pake aja Misalkan kayak gini Atau Kita pake font yang Mem Font ya Biar lebih tebal aja Terus oke Oke, jadinya kayak gini guys Nah, ini kita bisa Tarik kayak gini Oke Disini Dan biar lebih menarik Disini kita copy aja Nah, ini kita copy Nah, oke Kita bikin tiga coba ya Satu lagi kita copy Nah Ini kayak gini Kayak gini Nah Oke, jadi misalkan kayak gini Nah, text yang kedua ini Kita edit lagi aja Pencet dua kali Cara membuat Thumbnail Pake font Segede ya Thumb Thumbnail Youtube Jangan deh Nah, Youtube nya di tempat nanti aja Ini oke dulu Nah, ini kita ubah lagi Jadi Youtube Youtube Keren Oke Nah, jadi deh Sekarang yang bagian kedua ini Kita tinggal ubah lagi Latar belakangnya Biar gak terlalu Sama ya Maksudnya Biar gak mirip sama yang Atasnya Kita pilih aja Misalkan warna biru Oke Terus text yang kedua Kita ubah juga Jadi biar warna-warni ya teman-teman Jadi warna Misalkan disini Warnanya Ijo Oke, menarik Terus untuk bagian Ini nya kita panjangin dikit Bagian kirinya panjangin dikit Oke Kita pencet Checklist dulu Dan disini Kita tuh bisa Ubah posisinya ya Jadi biar dia tuh bisa Kayak di rotate gitu Kita pencet aja rotate Nah, ini dia nih Nah Oke, jadi kita bikin agak sedikit Miring aja Oke Kita checklist Terus yang bagian atas Bikin agak miring juga Pilih yang rotate Kita mainin aja angle-nya Nah Keren kan? Kita checklist Oke Sekarang Kita masukin gambar Misalkan ya Kita plus disini Prom gallery Misalkan disini Contohnya saya mau ambil gambar Gini Gini kita bikin Nah Oke Checklist Nah, ini kita pilih yang Erase ya Nah, oke Jadi disini kita pilih yang penghapus Nah, ini kita dilihat ya Backgroundnya Sebenernya kalau mau cara cepatnya Kalian upload dulu aja sih ya Kalau misalkan ke remove.bg Ataupun pakai aplikasi lainnya Yang bisa menghapus background secara cepat guys Tapi kalau gak mau keluar aplikasi Ya kita bisa pakai Fitur ini ya Dari erase Ataupun penghapus Oke, jadi disini saya cuma Contoh aja ya Jadi kalau misalkan kalian mau lebih perfect Kalian harus lebih teliti lagi Nghapus backgroundnya Oke, jadi kayak gini aja Misalkan kita checklist Nah Jadi maksud saya kayak gini ya teman-teman ya Jadi kita tinggal posisiin aja gambarnya Nah, jadi ini untuk contoh Sederhana aja Kalau misalkan kalian mau bikin thumbnail youtube Menggunakan handphone android Caranya kurang lebih seperti itu Nah, kalian bisa explore sendiri aja Untuk lebih menarik lagi Dengan ide-ide kreatif kalian ya teman-teman Oke Nah, kalau misalkan udah gimana Langsung aja kita pilih yang icon Ini ya Yang logo save ini Nah, ini kita pencet Nah, save as project Atau save as image Nah, kalau misalkan kalian udah selesai Pilih yang kedua aja Save as image Nah, kalau misalkan projectnya belum kelar Besok mau dilanjutin lagi Kalian save as project aja Jadi misalkan ini udah kelar Kita save as image Nah, disini kan resolusinya udah bener ya Oke Jadi langsung aja kita save to gallery Oke, jadi harusnya sekarang Gambarnya udah masuk ke gallery kalian teman-teman Oke, gitu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Pintu Tutorial Terima kasih Bye